Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi dengan cukup signifikan, sebesar 4,93%. Dan total market cap mencapai di 2,05 triliun USD. Bitcoin sekarang kembali di harga 44.500an, dengan itu penurunan sebesar 5,64%. Ethereum, dia turun sekitar 5%an ke harga 3.238, dan BNB, dia kembali ke 418 dolar, dengan penurunan sebesar 6,23%. Solana, dia turun sebesar 2,02%, dan seterusnya. Jadi kita bisa lihat overall cryptocurrency market terkoreksi. Dan tentunya ini kalau kita lihat ya, sesuai dengan pembahasan kita sebelum-sebelumnya, Nah, di mana dia secara harga cenderung sideways. Tetapi volume, gue sudah bahas dari kemarin, volume dari, bukan cuma BTC ya, tapi semua coins, altcoins juga, itu mulai turun. Nah, maka dari itu, dia nggak bisa nembus resisten, ya makanya gue bilang siap-siap momentumnya lebih ke bearish. Oke, nah sebelum kita lanjut ya, gue mau kasih tau dulu baru nanti sore, kita bakalan ada video mengenai launchpad dari Maxi. Jadi bagi kalian yang penggemar launchpad nih, jangan lupa untuk menonton video itu, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan kita langsung lanjut lagi ke chart-nya. Dan kita bisa lihat untuk Bitcoin ya, daily close-nya kemarin itu tepatnya ada di 45.517. Ya, jadi, apa namanya, sebenarnya cukup ini juga, apa namanya, signifikan turunnya ya, cukup signifikan. Tapi, good news-nya apa? Minimal ya, dia nggak langsung turun sangat ekstrim sampai jebol ke MA20, ya. Dia kemarin baru saja menembus untuk kemarin itu sempat jadi daerah buat yang high risk, ya, buat yang agresif. Walaupun akhirnya sedikit pindah ke MA20. Nah, jadi buat kalian yang mungkin masih pasang buy limit di situ, udah kena nih di sini. Nah, sekarang ya, di waktu bersamaan nih ya, hari ini baru berapa jam nih, baru berapa jam dari jam 7 pagi. Jadi, buat kalian yang sudah medium risk, udah kena juga nih kemarin. Ya, jadi bisa dibilang, pada hari ini buat yang medium dan yang high risk, udah dapet semua posisi nih untuk Bitcoin. Nah, tinggal pertanyaannya, apakah 44.467 bisa kuat dipertahankan oleh Bitcoin sebagai support atau tidak, ya. Nah, sebelumnya kita bisa lihat daerah 44.467 adalah satu daerah yang cukup kuat sebagai resistance di sini, ya. Satu, dua, tiga, empat, akhirnya tembus di sini, ya. Nah, biasanya satu resistance yang kuat bisa berubah menjadi sebuah support yang kuat juga, ya. Resistance becomes support, ya, setelah ketembus dengan momentum yang cukup. Nah, kita lihat pada hari ini, apakah Bitcoin bisa cukup bertahan di sini saja atau sampai harus KMA20 di daily. Nah, itu yang harus kita perhatikan, ya. Dan hari ini nggak ada news, ya, guys. Jadi, kita langsung sekali sekalian update ke Bull Support Band. Nah, di mana kita bisa lihat, ya, sekarang, ya, Bull Support Band sedang di-retest. Ya, jadi nggak nunggu sampai seminggu ke depan, langsung dia tembus di-retest, ya. Nah, sekarang ini menjadi PN yang penting untuk Bitcoin. Apakah Bitcoin bisa mempertahankan Bull Support Band atau tidak, ya. Dan Bull Support Band sekarang ada di daerah 44.457 sampai 44.019. Ya, jadi, rangenya gini, deh, simpelnya, jangan sampai daily close di bawah dari 44.000, ya. Kalau sampai dia mulai close di bawah dari 44.000, lumayan berbahaya, ya, lumayan berbahaya. Walaupun, to be perfectly honest, ya, kalau sampai close tipis, ya, nggak, pasti langsung mati juga, sih. Karena pada faktanya kita bisa lihat juga, nih, ke beberapa data di belakang, nih. Di mana Bitcoin sempat, gitu, pernah close di bawah sedikit, gitu, ya. Tapi minggu depannya langsung naik lagi, itu masih bisa save. Contoh seperti di sini, ya, ada satu fake card waktu itu di... Sebentar, udah cukup lama, ini, sebenarnya. Nah, di sini, di 2013, ya, di mana dia sempat close di bawah dari Bull Support Band, tapi minggu depannya langsung ada perlawanan sehingga masih bisa balik lagi. Ini sangat tipis. Tapi, kita bisa lihat secara statistik, banyaknya, kalau udah tembus, ya, bahaya, ya, Bitcoin lanjut lagi ke bawah. Maka dari itu, kalau bisa, janganlah sampai gini-ginilah, ya. Tapi intinya gue harus kasih note dulu, bahwa pada faktanya, ada, pernah, gitu, kesempatan Bitcoin waktu drop ke bawah, masih bisa selamat lagi. Begitu, ya, tapi ya, amannya sih jangan sampai weekly close di bawah dari Bull Support Band, ya. Jadi itu PR yang cukup besar untuk Bitcoin pada, ya, 3 hari ke depan, lah, ya. Jangan sampai dia close di bawah dari Rp44.000. Jadi, kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita akan sekalian masuk lagi untuk ke buy limit Bitcoin, ya. Jadi, untuk buy limit Bitcoin, gue ulang lagi mungkin, ya. Buat kalian yang agresif, pasti udah dapat di sini, ya. Di daerah Rp46.164 atau daerah MA20, udah dapat berarti di situ. Dan yang medium risk, buat kalian yang kemarin, belum pasang, gitu, ya, ya, boleh sekalian pasang sekarang. Yaitu di daerah Rp44.467, gitu, ya. Ya, jadi buat yang medium risk, di daerah sini, Rp44.467, ya. Alasannya kenapa? Ini adalah struktur. Tadinya resisten, ya, kalau ketembus, dia bisa berumur menjadi support. Dan buat yang konservatif, seperti biasa, nunggu di MA20 yang sekarang sudah semakin dekat, ya. Yaitu sekarang di Rp43.000, lebih Rp92. Ya, jadi medium di Rp44.467, dan buat kalian yang konservatif, di Rp43.092. Dan itu untuk Bitcoin. Dan buat kalian yang tertarik untuk averaging Bitcoin, altcoins yang lain, bisa menggunakan link referral kita di bawah. Ada macam-macam, ya. Ada Bybit, ada Maxi, ada Pionex, dan banyak lagi. Ya, tinggal kalian bisa pilih sendiri. Wajib nggak? Nggak, nggak wajib. Ya, terserah kalian. Tapi kalau kalian membantu dengan menggunakan link referral kita, terus secara aktif. Terus secara aktif membantu perkembangan dari TCI. Oke, dan selanjutnya Cardano. Nah, untuk Cardano, kita bisa lihat bahwa dia lagi-lagi kerejek oleh daerah $1.20. Nah, dari kemarin, gue udah bilang nih, hati-hati daerah sini, ya. Karena dari previous rally, ya, pada tanggal Februari awal, dia kerejek dengan sangat jelas di sini, ya. Dan ternyata terjadi pengulangan juga di sini, di mana lagi-lagi Cardano direjek oleh daerah $1.20. Tapi, jujurnya not bad, not bad. Kenapa? Karena kapan sih terakhir lu lihat Cardano secara momentum cukup kuat? Di sini dia menunjukkan bahwa indeed, their demand is still quite high. Gitu, ya. Tapi, ya, intinya gue sudah bilang dari kemarin, jangan dipaksakan beli di sini. Dua alasan. Yang pertama adalah ini resisten, yang cukup kuat sebelumnya. Dan yang kedua adalah RSI dia sudah overbought selama berapa hari nih, ya. Kayaknya 4 atau 5, ya, 5 hari lah. Nah, di mana, ya, kalau sudah overbought dan sudah di resisten, ya itu konyol, rata-rata secara probabilitas akan turun, gitu. Dan akhirnya benar turun, kan? Nah, jadi, buat kalian yang kemarin sudah nggak, apa namanya, sudah nggak nyangkut di sini, berarti bagus, ya. Sudah bisa mengalahkan, apa namanya, monkey brain kita, lah, gitu, kesannya, ya. Nah, sekarang yang menjadi satu by limit yang baru di mana, nih? Ada nggak by limit baru, bang? Gue baru perhatikan lagi, kayaknya sebenarnya ada satu by limit baru yang masuknya buat ke agresif, lah, ya. Di mana di sini kita bisa lihat ada sebuah struktur, ya, yang kemarin gue sedikit kelewat, ya. Di sini sebenarnya ada pullback sedikit, jadi, technically speaking, ini struktur. Tapi, masuknya lebih ke high risk, ya. Nah, jadi, gue ulangi dari mulai ke high risk dulu, ya. Yang paling high risk itu, kita bisa pindah ke cover hourly juga, biar lebih lihat, visualisasi lebih jelas, ya, si, apa namanya, pullback-nya. Di sini, di mana dia terbentuk satu struktur. Nah, jadi, strukturnya ini di daerah satu dolar lebih satu sen, lah, ya. Atau, sorry, satu dolar lebih sepuluh sen, lah, kalau kita buletin, ya. Jadi, buat kalian yang agresif, bisa pertimbangkan di satu dolar sepuluh sen. Nah, buat kalian yang medium risk, ya, bisa pertimbangkan di daerah satu dolar lebih tiga sen. Ini kita buletin ke tiga sen, ya. Nah, ini alasannya apa? Ini adalah sebelumnya adalah sebuah struktur support yang cukup baik untuk Cardano. Dan sekarang, konservatifnya sudah semakin dekat, ya, jujurnya, ya. Jadi, bisa dibilang konservatif dan medium, ya, kurang lebih di daerah yang sama, ya. Kalau konservatif itu di daerah satu dolar lebih, aduh, berapa ya, 1,004, ya. Kalau, apa namanya, untuk kalian yang medium risk, di 1,024 atau 1,03, lah, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Cardano. Oke, dan Harmony 1, ya, lagi-lagi Candle-nya masih nggak jelas, ya. PR yang kemarin dia nggak selesaikan. PR yang kemarin kan gue bilang salah satunya adalah close daily di atas dari 16 cent, ya, sekitar 17 cent lah gue bilang, ya. Karena kenapa? Ini masih terjadi satu resistance struktur. Kalau biar lebih gampang, kita kasih garis deh buat visualisasi, ya. Nah, kita bisa lihat dengan jelas Harmony masih ke-reject oleh daerah yang sama di sini, ya. Dia turun lagi. Jadi, ya, baik lagi secara momentum nggak bagus untuk Harmony, ya. Tapi minimal, kalau dari sisi, apa namanya, ya, silver lining-nya lah, ya. Silver lining-nya minimal, dia nggak tembus MA50. Itu berita bagusnya. Dia ke-reject, tapi nggak sampai tembus ke-50. Nah, jadi sekarang PR-nya geser deh, ya. Nggak usah mikirin dulu nembus ke atas deh. Pikirannya jangan sampai dia tembus MA50. Itu PR-nya, ya. Nah, kalau sampai MA50 tembus, siap-siap, nggak terlalu bagus buat Harmony, ya. Jadi, untuk buy limit Harmony, sebenarnya bisa kalian pertimbangkan medium risk bisa di MA50 di sini, yaitu di daerah 14 cent, atau mungkin kalau mau dibuletin lebih tepatnya ke 15 cent lah. Nah, setelah itu buat kalian yang konservatif, ya, bisa tunggu dulu terjadi dulu konfirmasi Golden Cross. Lalu si, eh, price-nya terbanting, eh, bukan terbanting, sorry, terpantau dengan MA20 di daily, baru kalian bisa tambah posisi untuk Harmony, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu. Gue ulangi, buat kalian yang medium risk bisa pertimbangkan di 14 cent, ya. Eh, sorry, di 15 cent. Sementara kalau untuk konservatif, tunggu sampai MA20 Golden Cross dan terpantau. Untuk agresif, kita bisa lihat sendiri, ya, paling kalau mau 50, tapi jujurnya nggak terlalu ekstrim di ini juga, ya. Eh, tapi boleh lah, ya, boleh. Buat kalian mungkin yang lebih cenderung ke high risk, ya, boleh saja pertimbangkan di MA50 di sini. Karena kalau kita lihat, lumayan oke, ya, selama berapa hari ke belakang, kan berapa minggu ke belakang, MA50 di 4 hourly chart masih cukup kuat dipertahankan sebagai support, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Harmony. Oke, dan selanjutnya Solana. Nah, untuk Solana, kita bisa lihat bahwa dia kemarin bikin candle pattern yang cukup, ya, dibilang bearish banget sih. Enggak, tapi ya, menuju ke bearish, karena ini menunjukkan bahwa para bears menang against buyers, ya. Dimana dia cukup ketekan lumayan parah di sini, ya. Sampai dia membuat kodi group seringnya disebutnya tiang panjang ke atas, ya. Nah, jadi, apa namanya kenapa terjadi tiang panjang seperti ini? Menurut gue ada dua, ya. Yang pertama adalah karena dia bahkan kemarin open-nya saja di luar dari Bollinger Band, ya, di atas dari Bollinger Band. Maka dari itu dia overbought, ya. Ini kan sekarang, ini gue jangan ngingetin, ya, Bollinger Band gue ini kan deviasi dua, nih. Berarti sekitar 95% harga akan tercontain di daerah Bollinger Band. Maka kalau sampai si price itu di luar dari Bollinger Band, antara di atas atau di bawah, itu biasanya dia akan kembali lagi masuk. Maka kemarin gue bilang, hati-hati, jangan sampai kalian paksakan beli di resistant, ya. Plus RSI, RSI sudah overbought, ya. Kemarin sampai titik tertingginya itu di 74, ya. Maka dari itu gue gak saranin untuk beli dulu, ya. Nah, paling mungkin yang kemarin gue cuma saranin buat kalian yang mungkin ekstra agresif bisa pertimbangkan di 117. Nah, buat kemarin yang kalian pasang di situ, sudah dalam kondisi, ya, profit. Kena, ya, kemarin itu soalnya paling rendah, bukan kemarin, tadi pagi, itu paling rendah di 117.47. Ya, jadi kalian udah dapat harusnya. Sekarang posisi berapa sih? Profitnya masih kecil sih, sekitar 2,3 persenan. Ya, nah sekarang tinggal pertanyaannya adalah, apakah soalnya bisa mempertahankan di area 117 dolar atau tidak? Karena, in theory, sekarang dia masih dalam kondisi overbought. Ya, jadi ada dua nih. Ada kemungkinan dia bisa terus sideways, ya. Sideways dulu di sini. RSI-nya pelan-pelan turun, ya. Lalu dia terpantu lagi di 117 dolar, ya. Kayak final retest, itu yang pertama. Atau yang kedua, dia malah lanjut lebih dalam lagi turunnya. Nah, kalau lebih dalam lagi, berarti yang medium risk bisa dapat posisi, ya. Nah, buat kalian yang medium risk itu tentunya tahu di 110 dolar, ya. Jadi, buat yang medium risk, ya, bersabarlah, ya. Kita lihat, apakah akan tembus atau tidak hari ini 117 dolar. Dan buat yang konservatif, ya, otomatis lebih bersabar lagi, ya. Masih di daerah 97 dolar lebih 74 cent. Tapi kita bisa lihat, dari hari ke hari peningkatannya lumayan, kok, ya. Dari kemarin itu 95 dolar lebih 79 cent. Sekarang di 97 dolar lebih 74 cent. Jadi, emang 20 juta. Enggak cepat mulai ke harga running, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Solana. Oke, dan sekarang kita masuk ke BNB. Nah, untuk BNB kita bisa lihat, dia tembus, ya, 433. Dan kemarin kita bisa lihat bahwa sebenarnya dia belum sampai benar-benar overbought, ya. Belum sampai keluar dari 70. Jadi, sebenarnya, ya, kita bisa lihat ini lebih ke pelemahan volume, mungkin, ya. Nah, jadi sekarang buat kalian yang lebih ke medium risk, sudah dekat di posisinya, ya. Buat yang high risk, kemarin sudah dapat, ya. Jadi, kalau kalian yang high risk, kemarin dipasang di 433, lebih 6. Ya, lebih 6 cent. Jadi, sudah dapat. Nah, buat yang medium risk, kita sekarang sudah semakin dekat di 410 dolar. Nah, untuk yang konservatif, dia juga sebenarnya sudah semakin dekat, nih. Tapi, ya, baik lagi, misalnya ada sekitar jarak 5 dolaran, ya. Jadi, tinggal 2, nih. Konservatif ada di 405 dolar. Dan, buat kalian yang medium risk, ada di 410 dolar. Nah, secara gambarannya gimana, ya. Untuk sekarang, BNB itu tetap aja, ya. Walaupun kemarin baru nembu sekali, technically speaking, dia sudah memecahkan struktur di sini. Ya, that's good. Nah, tinggal pertanyaannya, apakah dia bisa maintain satu momentum higher high dan higher low? Ya, karena satu aset, apabila dia higher high dan higher low, ya, terus dia melakukan itu. Mau tidak mau, dia akan menjadi satu aset yang bullish. Tapi, kalau satu aset mulai berubah, nih, dari higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Dan, dia mulai pecah struktur, dia mulai membuat lower low dan lower high. Siap-siap, ada kemungkinan dia kembali lagi menjadi satu aset yang bearish, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk BNB, ya. Gue ulangi lagi, buy limit di 410 untuk kalian yang medium risk. Buat kalian yang lebih ke konservatif, bisa di 405 USD. Untuk BNB. Oke, dan selanjutnya, Luna. Nah, untuk Luna, kita bisa lihat, semakin dekat ke buy limit kita, ya. Jadi, buat yang lebih masuknya ke medium risk, ya, sekarang sudah nyaris kena, nih. Ya, walaupun masih ada sekitar 4 dollar-an sih, ya. Jadi, gue lagi buat yang medium risk, bisa pertimbangkan di 95 dollar lebih 90 cent. Nah, untuk kalian yang lebih konservatif, bisa di MA20 yang ada di 94,33 cent, ya. Nah, buat yang high risk, kemarin kayaknya udah jebol, ya. Oh, nggak, nggak, belum, belum. Yang high risk juga ternyata belum jebol, ya. Yang high risk itu di MA50. Bahkan tadi ketahan oleh MA50. Ya, jadi, buat yang high risk, udah dapet harusnya posisi, ya. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Luna, ya. Dan, overall, kalau kita lihat secara momentum, dia masih the best now, ya. Dibandingkan bahkan dengan Bitcoin sekalipun, ya. Di mana dia, basically, baru membuat new all time high, ya. Pada tanggal 29 Maret. Kita tahu, rata-rata markets malah cenderung, ya, masih bingung, nih. Antara melanjut lagi naik atau tidak, gitu, ya. Nah, sebenarnya menurut gue yang menjadi ekstra penting juga buat Luna dan altcoins lain, ya, adalah bull support band dari BTC. Apakah Bitcoin bisa mempertahankan bull support band atau tidak dalam, ya, 2 hari lebih 21 jam ke depan, ya. Kalau sampai dalam 3 hari, lah, ya, dalam 3 hari ke depan, Bitcoin bisa mempertahankan harga di sini, ya, dia bisa bounce back seperti di sini, siap-siap. Itu biasanya pertanda bahwa Bitcoin bisa menemukan new all time high, ya. Jadi, kita tunggu, nih. 3 hari ke depan menjadi 3 hari yang cukup penting bagi cryptocurrency markets in general. Oke, dan selanjutnya adalah Matic. Nah, untuk Matic, kita bisa lihat dia galau, ya. Galau di mana dia kemarin itu sempat retest juga MA200 sebagai resisten dan juga retest MA50 sebagai support. Jadi, sebenarnya buat kalian yang sudah, yang medium list kemarin, nih, udah dapet posisi kemarin harusnya, ya. Nah, jadi kita bisa lihat, ya, Matic ini secara momentum, ya, secara volume nggak terlalu besar, ya, walaupun strukturnya pecah, sih, kemarin di sini, ya. Bagus, dia menembus lower high di sini. Nah, tetapi permasalahannya kita bisa lihat bahwa dia masih, apa ya, masih sepertinya tidak menemukan momentum yang cukup kuat untuk menembus sampai ke 200. Ya, maka dari itu, akhirnya koreksi juga. Nah, sekarang jadinya untuk yang medium list sudah dapet, ya, tentunya, ya. Nah, buat yang konservatif, sekarang basically sudah di daerah yang sama, lah, dengan MA50, cuma beda 0,08, ya. Nah, jadi tipis banget. Jadi, buat kalian yang konservatif, sekarang kurang lebih di daerah yang sama, sama yang medium list, ya, yaitu di daerah 1 dolar lebih 54, ya, lebih 54 set. Jadi, kurang lebih seperti itu untuk Matic, ya. Medium list dan konservatif sudah di situ, buat yang high list, ya, otomatis sudah ketembus, ya, kemarin, ya, sudah ketembus jauh, ya. Jadi, maka dari itu, untuk Matic, sekarang tinggal kita lihat, nih, apakah MA50 dan MA20 bisa mempertahankan harga Matic atau tidak. Nah, dan di waktu bersama sebenarnya ada satu konfluence lagi, ya, itu adalah 1 dolar lebih 53 set, yang sebagai struktur, inilah, support, ya, di mana sebelum dia resisten, ketembus pada tanggal 23 Maret. Nah, biasanya, satu resisten bisa berubah menjadi support. Ya, jadi sebenarnya harusnya secara support, Matic cukup banyak, ya. Jadi, kita lihat, nih, apakah dia bisa bertahan atau tidak, gitu. Oke, guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen men-support channel kita, ya, TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, Tokocrypto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau lu menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram Group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.